Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu rahayu rahayu. Kali ini, channel Nasib dan Hoki akan membahas mengenai ciri fisik weton urat emas calon miliarder masa depan. Mereka punya wajah pembawa keberuntungan, menurut ilmu titen kitab Primbon Jawa kuno. Menurut kitab Primbon Jawa, keberuntungan suatu weton bisa dilihat atau dititeni dari ciri-ciri fisik tubuhnya. Terutama pada wajahnya. Jadi selain dilihat dari sifat dan nasib kerezekiannya, weton-weton yang dilahirkan dengan membawa ciri fisik tertentu, menurut ilmu titen Jawa juga bisa membawa kekayaan di dalam hidupnya kelak. Sehingga nenek moyang kita mengenal adanya istilah weton urat emas, yaitu weton yang secara fisik membawa tanda-tanda keberuntungan dan kekayaan dari alam semesta. Weton urat emas ini memiliki wajah pembawa keberuntungan, yang dapat menjadikannya orang kaya, atau miliarder di masa depan. Sebelum masuk pada ciri yang pertama, jangan lupa untuk klik subscribe dan bunyikan loncengnya, terima kasih. Ciri wajah pembawa keberuntungan yang pertama dari weton urat emas ini adalah, memiliki wajah yang seimbang atau simetris. Artinya adalah, ada keseimbangan antara wajah yang sebelah kiri dengan wajah sebelah kanan. Jika dilihat dari depan, wajahnya akan memiliki porsi dan letak yang seimbang. Wajah yang simetris atau seimbang pada weton urat emas ini, mengindikasikan adanya keseimbangan energi dari yang bersangkutan. Energi ataupun cakra yang mengalir dengan seimbang di dalam tubuh seseorang, selain akan membawa kesehatan yang baik, juga akan memancarkan suatu aura yang dapat mendatangkan rezeki. Ciri wajah pembawa keberuntungan weton urat emas yang kedua adalah, pada bagian atas kepala, atau ubun-ubun terdapat suatu tulang kecil yang menonjol. Jadi jika dirabah, pada bagian atas kepala akan terasa seperti sedikit benjolan. Tanda ini mengindikasikan seorang yang terlahir dengan keberuntungan dan punya jiwa kepemimpinan alami. Tulang yang menonjol tersebut adalah perlambang dari energi positif yang berada di puncak, sehingga dipercaya ciri ini akan membawa orang yang bersangkutan menduduki jabatan yang tinggi. Selain itu, tanda ini juga menjadi ciri bagi orang dengan tingkat inteligensi dan kreativitas yang tinggi. Ciri wajah pembawa rezeki dari weton urat emas berikutnya masih terletak di kepala, yaitu memiliki tonjolan tulang pada bagian belakang kepala. Tonjolan ini mengindikasikan dari energi positif yang terkumpul di belakang kepala kita, sering juga disebut dengan gunung giyok. Gunung giyok ini akan membawa kekayaan melimpah bagi para weton yang memilikinya, dan jika pada bagian belakang kepala datar, maka dipercaya weton tersebut memiliki ingatan dan mental yang lemah. Ciri wajah pembawa keberuntungan weton urat emas yang nomor 4, adalah memiliki dahi yang menonjol, lebar, dan halus. Dahi adalah simbol dari gunung kemakmuran pada wajah, dahi yang seperti disebutkan tadi, menunjukkan kekayaan yang luas, keberuntungan yang besar, dan dihormati oleh komunitasnya. Namun, tak cukup di situ saja, dahi tersebut juga harus bersih dan terhindar dari noda-noda. Ciri wajah pembawa keberuntungan yang berikutnya, adalah memiliki kedua alis yang tebal atau lebat. Menurut ilmu Titan Primbon Jawa, semakin tebal alis yang ada di wajah seseorang, maka energi positifnya juga akan terlihat semakin besar, sehingga mudah dalam mendapatkan rezeki serta keberuntungan. Seseorang yang memiliki alis tebal merupakan tipe pekerja keras dengan kepercayaan diri yang tinggi, dan termasuk individu yang aktif dan produktif. Maka tidak heran jika seseorang yang memiliki alis tebal di wajah, cenderung dapat kuat bekerja di bawah tekanan atau giat bekerja, sehingga membawa pengaruh positif untuk kerezekiannya. Weton yang memiliki hidung besar di wajahnya, juga merupakan ciri dari wajah pembawa keberuntungan. Berdasarkan tafsiran yang sudah dititeni oleh para leluhur Jawa, rata-rata Weton yang memiliki hidung besar di wajah merupakan pembawa kekayaan dan rezeki. Semakin besar hidung yang ada di wajah, maka energi positif yang akan mengikutinya juga akan semakin bagus, sehingga Weton tersebut mudah dalam mendapatkan penghidupannya. Hidung besar yang dimaksud pun tidak tertuju pada bentuknya yang mancung saja, tetapi bisa juga dengan bentuknya yang pesek tapi cenderung megar. Ciri wajah pembawa keberuntungan Weton urat emas yang ketujuh adalah, memiliki dagu yang kuat atau menggunung. Menurut Primbon Jawa, dagu yang menggunung atau kuat dan cenderung tebal dengan lekukan atau belah, dapat membawa aura kewibawaan dan karisma yang kuat, yang dapat meningkatkan atau menarik energi rezeki. Dagu pada wajah juga dianggap sebagai simbol gunung kemakmuran, maka semakin kuat atau tinggi dagu yang dimiliki, semakin besar pula potensinya untuk memperoleh kemakmuran. Ciri wajah pembawa rezeki Weton urat emas yang kedelapan adalah, memiliki pipi yang tembem dan merona. Bagi sebagian orang terutama kaum hawa, memiliki pipi tembem dianggap suatu kekurangan, mereka kerap sekali tidak pede dengan kondisi tersebut. Namun Primbon Jawa justru mengatakan yang sebaliknya, kondisi pipi yang tembem dan merona, menjadi simbol dalam kemudahan mencapai tujuan. Pipi yang merah merona, menjadi perlambang energi hidup yang sangat bagus untuk mendatangkan kekayaan dan kemakmuran. Tanda wajah pembawa keberuntungan Weton urat emas selanjutnya adalah, memiliki bibir mutiara. Bibir seperti ini adalah, bibir yang pada bagian ujung bawah bibir atasnya, memiliki bulatan menonjol seperti mutiara. Bibir dengan jenis ini sangat langka dan jarang, dan menurut Primbon, bibir mutiara menunjukkan bahwa orang tersebut adalah keturunan bangsawan dan berkelas. Bibir mutiara ini, juga harus diimbangi dengan kondisi bibir yang terlihat merona, tidak tebal juga tidak tipis, dan tidak pecah-pecah. Masih bicara soal bibir, ada satu lagi bentuk bibir lain yang juga membawa keberuntungan, bibir ini seperti bunga lotus yang dilihat dari samping, cirinya yaitu bibir yang mengembang dan terlihat seperti selalu tersenyum. Ciri wajah pembawa rezeki Weton urat emas berikutnya, datang dari mata. Mata yang jernih juga mengindikasikan kesehatan dan kemakmuran yang baik, karena hidupnya selalu jernih dan tidak dikelilingi oleh masalah-masalah yang besar dan berat. Lain halnya dengan mata yang murung dan tampak mengantuk akibat kantung mata atau lingkaran mata yang hitam, di mana menandakan kurangnya vitalitas dan energi. Ciri wajah pembawa rezeki ke-10 adalah, mereka yang memiliki telinga besar, panjang, dan berdaging, serta ada mutiara di ujungnya. Telinga dengan ciri-ciri tersebut menurut ilmu Titan Primbon Jawa, menggambarkan seseorang yang percaya diri, penuh perhitungan, bertanggung jawab, bermartabat dan selalu mencapai sesuatu yang hebat. dan yang terakhir, ciri yang merupakan wajah pembawa keberuntungan weton urat emas adalah, pada aura wajahnya. Primbon Jawa menyebutkan, seseorang dengan aura wajah yang terang dan bersinar, memiliki energi tersendiri yang dapat menarik dan mengikat rezeki. Mereka dengan aura wajah seperti itu, mudah dalam memperoleh jabatan, ataupun pekerjaan yang baik, bahkan aura wajahnya yang terang dan bersinar, akan mampu memberikan energi positif kepada sekelilingnya. Wajah yang terang dan bersinar ini, bukan hanya masalah warna kulit saja, namun memang karena suatu persona inner beauty yang memancar dari dalam. Demikianlah ciri-ciri fisik weton urat emas calon miliarder masa depan, di mana mereka mempunyai wajah pembawa keberuntungan. Jika Anda terlahir dengan memiliki beberapa ciri-ciri fisik tersebut, bisa jadi Anda juga termasuk ke dalam weton urat emas, dan jika Anda berkenan, cerita Anda bisa Anda tulis dan bagikan dalam kolom komentar. Semoga video ini dapat membawa kebaikan dan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, admin doakan semoga Anda sekeluarga selalu mendapatkan keberuntungan dan rezeki yang baik. Amin. Terima kasih telah menonton!